Beberapa nasihat, yang pertama, hendaknya seorang muslim bertakwa kepada Allah SWT dan tidak bermudah-mudahan dalam membeli kredit jika tidak perlu jika tidak perlu, karena jual beli kredit itu termasuk hutang dan hutang itu boleh dilakukan jika dalam keadaan terpaksa kalau bukan karena darurat maka hukumnya makruh hukumnya makruh, karena kemudahan tadi transaksi kadang-kadang dikit-dikit kredit, dikit-dikit kredit beli rumah, kredit, kemudian motor, kredit, mobil, kredit, apa-apa, kredit panci sampai kredit juga, Allah SWT apa-apa kredit gitu kan, ingat itu semua hutang pak itu semua hutang dan berat itu pak apalagi Nabi sudah menjelaskan dalam hadisnya bahwa hutang itu akan berlaku juga di akhirat pertanggung jawabannya kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allakah ruhnya seorang mu'min itu akan bergantung tidak bergantung kepada hutangnya nanti tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai hutangnya lunas di dunia membereskan hutang pakai uang di akhirat menyelesaikan hutang dengan apa? dengan amal amal ibadah kita, sholat kita itu akan ditarik semua, dikasih kepada orang yang memberikan kita pinjam mending kalau panjang usia, panjang umur masih ada usaha untuk melunasi hutang kalau ajalnya tiba-tiba dadakan mati hutangnya masih banyak, nah repot seperti itu jadi jangan bermudah-mudahan hutang kredit ya, kecuali dalam keadaan darurat ya, makanya ada beberapa teman jamaah suka ngejek ke saya pak, suka ngejek usah ini motornya kitukan eh suka ngejek gitu ya jamaah deh usah ini motornya kitukan eh, honda keneh batur mah, gus NMAC, gus NON gitunya, ah sabodotein terlalu padidinian prinsip abdimah pak, pakai barang lebih karajet gus rajet karak nama ganti, itu prinsip abdimah memang masih kena bisa ngagorolong mah pakai weh gitu ya rata prinsip abdi soksanajan, soka bita nih nge-ribatur motor alus, soka bita, hati gitu kan tapi, ya sekali lagi bahwa saya tidak ingin jatuh kepada apa hutang begitu kemudian juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, kalau saya mati di medan perang apakah dosa-dosa saya akan diampuni kata Nabi, iya dosa kamu akan diampuni ya bagaimana kalau apa namanya ya dosa kamu akan diampuni kalau mati di medan perang kecuali hutang kecuali hutang itu nasihat yang pertama nasihat yang kedua seorang penjual dia tidak diperkenankan merayu-rayu pembeli supaya mengambil opsi kredit suka ada kan itu memang dealer itu kan ada kontan ada kredit biasanya suka diarahkan lebih baik apa kredit maka itu tidak boleh seperti itu harusnya dibiarkan kepada pembeli membeli berdasarkan opsinya kalau dia punya uang yaudah dia berikan barangnya secara kontan karena ada dealer memang sengaja pak dealer sengaja padahal pembeli bawa uang apa cash tapi si pengjual tidak apa tidak membuka pintu malah tetap kepada pembeli diarahkan untuk apa untuk kredit ini aneh gitu pak ya padahal seharusnya ketika ada dua opsi itu dan pembeli mampu maka bukakan pintu untuk jual beli kontan jual beli secara kontan kemudian yang ketiga ya bagi seorang pembeli hendaknya membayar cicilan sesuai kesepakatan nah itu membayar cicilan sesuai kesepakatan dan tidak boleh menunda-nunda nah itu kalau sudah deal kan kadang-kadang ya ada aja keperluan 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 bulanan akhirnya cicilannya macet padahal dia sebenarnya uangnya ada tapi dipakai untuk yang lain nah maka disini dijelaskan hendaknya bersegera menyegerakan membayar cicilan itu ya jangan menunda-nunda begitu karena seorang muslim itu selalu komitmen dengan perjanjian selalu komitmen dengan kesepakatan ya tidak boleh melanggar janji kemudian nasihat yang keempat ya hendaknya dicatat nah itu penting hendaknya transaksi itu dicatat bahkan kalau bisa bikin wasiat agar kalau Qadarullah meninggal ada yang bertanggung jawab ya jangan sampai meninggal meninggal dunia tapi dia tidak meninggalkan wasiat apa-apa rumah belum lunas motor belum lunas apa-apa belum lunas ya dia harus mewasiatkan menyampaikan kepada anaknya ya jangan bapak bugahutang cicilan kak anu bapak bugahutang motor kak anu ya ayah namanya amanat bapak maut teruskan itu cicilan atau bapak bugah sawah bugah sawah warisan yang kekumaneh jual sebagian hasil lunaskan karena cicilan nah itu harus ada wasiat soalnya bahaya kalau tidak mewasiatkan kepada ahli warisnya nasihat yang kelima dalam jual beli kredit ini ya hendaknya hendaknya melakukan transaksi atas dasar ta'awun ya atas dasar apa ta'awun atau tolong tolong menolong dia kan ingin butuh butuh barang tapi belum ada uang maka si penjual menolongnya menolongnya dengan memberikan barang tetapi uangnya tidak mengapa untuk dicicil dan tidak dan tolong menolong dalam kebaikan ya sekali lagi dalam kebaikan selama barangnya digunakan untuk hal yang baik tidak mengapa kemudian uangnya pun digunakan untuk kebaikan dan jangan tolong menolong dalam maksiat kalau kita tahu nih si pembeli ini dia menggunakannya untuk kejahatan maka jangan berjual beli dengan dengan orang tersebut nasihat berikutnya ya nasihat berikutnya bagi pembeli hendaknya menentukan pilihan apakah tunai ataukah tidak tunai ya apakah tunai ataukah tidak tunai jangan sampai dia bersepakat tapi belum menentukan ya kata si penjual ya cokotnya barang nah cokot cicilan gampang cicilan gampang kalau ada duit bayar ada duit kena kumaha oke nah kita bahasa kumaha oke berpotensi konflik berpotensi apa konflik nantinya harus ditentukan mau tunai tunai mau cicilan cicilan ya seperti itu jadi harus menyepakati tentang sistem pembayarannya jangan sampai selesai transaksi tapi belum jelas apakah tunai atau tidak tunai kemudian yang ketujuh ya berapa banyak sengketa berapa banyak sengketa harus diselesaikan di meja hijau di pengadilan dan berakhir di penjara gara-gara masalah apa cicilan yang tidak lunas nah itu jadi berhati-hati kita harus paham ya kalau bisa cash ya kalau bisa cash lebih baik nabung ya lebih baik nabung dulu kalau sudah terkumpul baru kita beli daripada harus apa namanya cicil gitu ya kemudian yang ke berapa 8 ya tidak boleh jual-beli kredit emas dan perak ya tidak boleh karena emas perak ini harus tunai dua-duanya uangnya ada barangnya juga ada begitu pula dalam jual-beli uang ya dolar dengan rupiah kemudian real dengan ringgit nah itu jual-beli uang pun tidak boleh ditunda tapi harus dan tidak boleh kredit ya misalnya saya ingin membeli seribu dolar cicil ya bayarnya seribu dolarnya kesini nah itu tidak bisa karena itu berpotensi apa riba berpotensi riba saya kira itu ya kalau ada pertanyaan boleh untuk didiskusi terima kasih terima kasih